Baik, kita mulai kuliah kita selanjutnya pada pertemuan kedua minggu ini Sebelumnya mungkin saya bisa diberikan info ya, kapan kita offline, apakah ada kesepakatan di kelas Saya ini kurang update info ini, kapan yang harus online, kapan yang harus offline Ada info yang mungkin disampaikan di kelas ini sebelum kita mulai Izin masuk Pak Oke Kalau setahu saya, kalau memang edaran dari perodi, kalau kami kan sekarang sebenarnya masih 1,5 m Pak Jadi kalau kami 1,5 m itu, kalau nggak salah itu 17 November, baru offline 17 November ya, oke, nggak apa-apa Kalau nggak salah Kalau nggak salah benar buat ini Ya, insya Allah Pak Oke, gini aja, nanti saya dibantu ya informasi itu, nanti kamu WA saya ya, boleh? Oke, siap Pak Oke, ya itu nanti suara edaranya saya kasih ke Bapak atau bagaimana? Boleh, nggak apa-apa, karena saya mohon maaf, saya jarang di prodi ya, posisi saya di pasca sekarang Di hari ini ya, saya kurang update informasi, nanti tolong saya dibagi update informasinya, sehingga nanti minimal 2 minggu sebelum kita sudah persiapan ya, untuk offline-nya bagaimana? Iya Pak Oke, ha, sip Baik, terima kasih informasi itu sudah, nah kita akan mulai kuliah pada hari ini Masih online ya, materi sudah ada di My Class, namun ada beberapa gambar saja yang saya update Meskipun demikian, nanti akan saya update kembali di materi My Class supaya update dengan materi yang terkini Sebelumnya mungkin yang kedua, apakah masih ada masalah untuk presensi di My Class atau mengakses My Class? Sudah bisa mengakses semua ya? Sudah Pak Sudah bisa Pak Oke, baik, terima kasih Nah nanti mulai ada tugas-tugas ya di My Class, jadi mohon nanti tetap kita kuliah meskipun online atau offline Namun sebelum kuliah, sehari sebelum atau dua hari sebelum, coba Anda cek di My Class ya Nanti di sana akan ada materi-materi yang bisa Anda download, Anda pelajari Dan atau nanti Anda bisa mempersiapkan diri untuk tugas ya, semua tugas basisnya My Class ya Jadi tolong nanti dilihat deadline-nya dan submission semuanya di My Class Jadi keuntungannya apa? Yang pertama adalah tugas itu nggak hilang Jadi kalau ditumpuk di locker itu kadang bisa keselip ya, ataupun malah bisa hilang ya Karena Anda tidak bertemu langsung saya dan lain sebagainya Tapi kalau di My Class, insya Allah begitu Anda upload di sistem dan berhasil dia akan aman Nah syaratnya adalah jangan upload di deadline Nah itu ya, syaratnya itu saja Karena kalau misalnya Anda upload sehari sebelum ataupun beberapa jam sebelum Ketika kemudian internet kebetulan pas kuota habis ya, Anda bisa bergeser ke tempat lain Atau ketika nanti listrik pas mati di kos-kosan ya, Anda bisa kemudian bergeser ke tempat lain Jadi ini mengantisipasi ya, Pak kami nggak habis kuota, nggak ada sinyal, sinyal buruk, listrik mati dan sebagainya Ini tolong menjadi perhatian Jadi deadline itu adalah batas akhir, betul-betul akhir submission Namun tidak berarti Anda meng-submit atau mengumpulkan pada saat waktu terakhir Ya, saya pikir itu kesepakatan kita bersama Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya langsung meng-upload materi kita Supaya kita bisa banyak diskusi nantinya Materi bisa dilihat ya? Bisa terlihat? Bisa, Pak Oke, Alhamdulillah, baik Baik, kuliah kita hari ini akan membahas mengenai struktur jalan dan pola pembebanan Struktur jalan rel dan pola pembebanan Jadi materi kedua, sedikit banyak nanti kita akan memahami mengenai apa itu sebutnya struktur jalan rel atau railway Kemudian bagaimana pola pembebanannya Pola pembebanan itu nanti kita diskusi mengenai bagaimana sih kita mengetahui distribusi beban Nah, ini sudah masuk ke core teknik sipil ya Jadi core teknik sipil struktur adalah mampu mempelajari bagaimana beban itu dihitung Atau berasal dari mana beban-beban itu dihitung pada struktur Kemudian kita mengetahui pola pembebanannya Pola distribusi bebannya apakah merata atau ketitik dan lain sebagainya Kemudian kita mengetahui interaksinya antara pembebanan terhadap struktur itu Nah, ini adalah satu bagian yang terpenting di dalam desain infrastruktur Di dalam bidang pergerakan apian terutama pada infrastruktur jalan Oke, saya akan mulai pada permasalahan pertama Bagaimana sih mewujudkan struktur yang ideal Struktur yang ideal itu adalah struktur yang betul-betul kita harapkan Yang benar, yang bagus, yang sesuai Yang memang kita desain dari awal begitu Memang kita harapkan demikian Nah, kita akan mulai dari dasar perundang-undangan Menurut undang-undangan nomor 23 tahun 2007 Tentang perkereta apian Bahwa jalur dan stasiun kereta api Adalah fasilitas yang diperlukan Supaya sarana dapat dioperasikan Sehingga infrastruktur perkereta apian adalah Suatu infrastruktur, suatu fasilitas Yang diperlukan, yang didesain, yang dibangun Dan dirawat supaya sarana atau kereta api Mampu dioperasikan atau bergerak diatasnya dengan aman Nah, ini amanah undang-undang demikian Nah, di dalam undang-undang itu juga sudah disebutkan bahwa Prasarana perkereta apian atau sarana kereta api Itu dibagi menjadi beberapa kelompok Yang pertama, jalur dan jalan Jalur dan jalan Yang kedua adalah bangunan stasiun Yang ketiga adalah jembatan Yang keempat adalah sinyal dan telekomunikasi Jadi ada empat kelompok besar di dalam prasarana perkereta apian Nah, yang sangat terkait dengan sipil adalah 1, 2, 3 Empat itu adalah fasilitas yang berkaitan dengan rumahnya Bangunannya dan sebagainya Namun terkait dengan sistem sinyal, sistem telekomunikasi ini Banyak digeluti oleh teman-teman kita di teknik elektro dan komunikasi Nah, kita nanti akan banyak bergelut mengenai bagaimana sih jalan rel itu dibangun Bagaimana sih infrastruktur jalan rel itu disiapkan Bagaimana sih jembatan jalan kereta api itu disiapkan Bagaimana sih bangunan stasiun itu harus didesain Sehingga mampu melayani pergerakan penumpang Namun, karena nanti perkulian kita hanya dibatasi di paroh semester Membahas kereta api saja Maka di sini untuk bangunan stasiun ini kan sifatnya sama seperti struktur bangunan biasa Hanya memang biasanya di perbedaannya adalah di bangunan stasiun kereta api Ini menggunakan atap dengan bentang panjang Sehingga diperlukan kuda-kuda yang panjang Struktur-struktur ataupun struktur atap yang panjang Yang lebar maksud saya Nah, dengan demikian nanti Betul-betul kita mampu mendesain Sebuah struktur bentang panjang Nah, konsekuensinya kan sebagian besar harus pakai baja ya Bukan pakai beton Kalau beton kita bisa bayangkan Kalau misalnya dia harus melingkupi 4 trek ya 4 trek, 4 jalur Padahal satu jalur itu lebarnya rata-rata 2,5 meter Ya, lebarnya bisa di atas 12 atau 15 meter bentangnya Sangat memungkinkan dengan beton Namun sangat tidak efisien dari sisi pemandangan atau arsitektural Sehingga sangat banyak sekali Bangunan-bangunan yang ada di perkeretapian Untuk khusus bangunan stasiun Biasanya menggunakan rangka baja ya Atap rangka baja Atau bangunan struktur rangka baja Namun juga ada yang menggunakan beton Misalnya di bangunan di mana gambir itu menggunakan beton Karena dia menggunakan bertingkat ya Jadi bertingkat Jadi menggunakan bangunan beton Jadi ada juga yang menggunakan bangunan beton Nah, untuk jembatan Ini kita titipkan pada mata kuliah jembatan Ya, jadi nanti kita akan fokus di yang pertama ya Yaitu jalur dan jalan relnya Nah, ini adalah definisi struktur jalan rel Kalau Anda lihat di sini ada dua bentuk ya Yang pertama gambar di atas adalah struktur jalan rel Yang menggunakan reinforced concrete Reinforced concrete adalah blok-blok beton Atau plak-plak beton yang didesain untuk menumpu Atau menopang jalur dalam badannya adalah strukturalnya Nah, kemudian di bawahnya adalah kombinasi antara balok beton Yang disebut sebagai slipper atau bantalan Dan agregat yang kemudian kita sebut sebagai balas Agregat nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi Nah, bangunan ini yang kemudian kita nyatakan Atau kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah Bangunan yang sifatnya Bangunan atas atau super structure Kemudian bangunan bawah atau super structure Nah, konstruksi-konstruksi ini direncanakan Atau didesain dengan kondisi elastik Maksudnya adalah ketika kereta lewat Maka kondisinya akan terbebani Mesti akan terjadi deformasi Mesti terjadi akan defleksi Ada perubahan bentuk Namun ketika kereta itu bergerak pergi dari struktur ini Maka strukturnya akan kembali seperti semula Dia akan sifatnya elastik Nah, nanti ini adalah ciri khas Ciri khas daripada struktur kita sipil pada umumnya Meski benar-benar yang dicatatkan adalah Kereta itu kan berubahnya berat Lebih berat daripada terk Lebih berat daripada kendaraan di jalan Nah, tentu itu yang kemudian menyebabkan bagaimana Atau supaya struktur ini betul-betul stabil Nanti ada kriteria yang harus kita persiapkan Baik, kita kembali ke komponennya Jadi komponen tadi terbagi menjadi dua Satu namanya super structure Satu yang namanya substructure Apa yang mana disebut sebagai supper Supper itu di atas Penggunaan atas Apa itu ada rail Ya, ada rail Kemudian ada apa namanya Penambat Ya, ini lihat ada macam baut begitu ya Ini adalah penambat Nanti kuliah minggu ketiga Kita akan digusi mengenai penambat ini Kemudian ada bantalan Nah, kalau ini bantalannya berupa slab track ya Slab track, slab atau plat konkret ya Kalau di sini bantalannya berupa Balok-balok beton Balok-balok beton yang melintang pada jalur ya Kemudian Railnya itu ditambatkan Dan kemudian dikunci dengan namanya penambat Sama di sini juga sama Railnya ditambatkan Dan dikunci dengan penambat Dalam bentuk baut Ini dalam bentuk klip Yang di bawah Nah, kemudian bangunannya di bagian bawah Namanya sebut sebagai substructure Atau bangunan bawah ya Sub itu bawah Substructure Nah, di bawah bangunan Atau bangunan bawah Itu ada apa saja Ada komponen namanya fondasi Nah, fondasi ini Kalau dinamakan di dalam Apa namanya Perkeretapian Istilahnya namanya balas Ya, ada balas atas Ada balas bawah Sama seperti fondasi jalan Ada fondasi atas Ada fondasi bawah ya Kemudian di bawahnya ini Ada tanah dasar yang tidak terlihat ya Nah, bagaimana dengan ini Bagaimana dengan Dengan Apa namanya Slug track Nah, slug track juga sama Di bawah boleh diisi dengan bantalan Maaf, dengan balas Atau langsung ke tanah Kalau langsung ke tanah Nanti ada semacam Transisi ya Ada semacam transisi Sabalah sedikit Untuk menuju ke dalam tanah Jadi, kira-kira itu Apa namanya Definition struktur jalan rail Dan komponen-komponennya Nah, ini potongan yang biasa Kita gunakan dalam gambarnya ya Jadi, Anda nanti diharapkan Bisa menggambar seperti ini Ya, secara skalatis dan lain sebagainya Ini lebih-lebih detail lagi dari tadi Bagian-bagiannya adalah Ini disebut sebagai rail ya Yang berwarna hitamnya ada dua Rail kanan, rail giri Rail giri, rail kanan sama saja Tergantung yang melihat Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah Center of track atau center line ya Kemudian Jarak antara Rail, kepala rail bagian dalam Ke kepala rail bagian dalam Ke kepala rail bagian dalam lainnya Ini disebut sebagai gauge Ya, atau disebut sebagai Lebar spore ya Nanti saya bisa ngorek-ngorek juga disini Mana penang, oke Nah, ini gauge ya Ini gauge, ini namanya lebar spore Jadi dilitung dari Kepala rail bagian dalam Ke kepala rail bagian dalam yang lainnya Nanti kita akan diskusi lebih lanjut Di Indonesia itu pada berapa sih Nah, disini Rail screw ini disebut sebagai penambat ya Kemudian dibawahnya biasanya ada bearing plate Di bawah rail ini dikasih bearing plate Bisa ditambah dengan karet Ya, nanti pas kita diskusi rail Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi Nah, kemudian ini disebut sebagai Slipper ya Atau bantalan Ini bantalannya Ini bantalannya Nah, ini panahnya agak keliru harusnya kesini Nah, ini bantalannya di bawah Sehingga rail ini ditambatkan ke bantalan Ya, ditambatkan ke bantalan Di bawah bantalannya ada balas Ya, ini ada balas Di bawah balasnya ada subbalas disini Ini namanya subbalas Subbalas Atau disini sebagai formation ya Sama saja subbalas Nah, kemudian di bawahnya adalah Tanah dasar Kemudian adalah kemiringan-kemiringan Ya, nanti bisa kita sesuaikan Dan dengan aturan di Peraturan Menteri Nomor 60 tahun 2012 Nah, kira-kira ini adalah railway komponen ya Nanti kita harapkan Anda bisa menggambar ini Secara sketch Baik secara computerized Maupun secara sketch Sehingga betul-betul ini Bisa Anda kuasai dengan baik Nah, ini adalah komponen rail permanent wheel Kalau kita lihat dari atas Ini yang nampak dari atas kan begini ya Ada rail, ada bantalan Kemudian kanan kiri adalah batuan Nah, ini kalau ini adalah potongan Melintangnya Kalau ini adalah tampak dari atasnya Kalau tampak realnya bagaimana kita lihat Nah, ini tampak realnya ya Ini adalah jembatan kereta api Yang dibangun dengan jembatan tipe pelengkung ya Tipe pelengkung ini jembatan-jembatan lama nih Seperti ini Biasanya zaman-zaman kolonial Kalau sekarang nggak berani ya Bikin kayak gini Pelagula ini bukan Biasanya bukan terbentuk atau terbuat Daripada cor beton Ini adalah dari batu bata ya Susunan-susunan batu bata Tapi ke dulu luar biasa Dihitung betul secara cermat Sampai sekarang masih awet Nah, ini adalah contoh bentuknya Kalau lihat dari atas begini Jadi komponen di sini tetap ada rail Tetap ada bantalan Tetap ada penambat Dan sebagian menggunakan balas Kalau ini jelas menggunakan balas Nah, ini tampak atas yang lain Ini Anda lihat secara struktur Lebih agak jelas lagi ya Ini persilangan Nanti kita akan ada gambar yang lebih jelas lagi Persilangan Namun di sini tampak ada di atas Ini adalah railnya Ya, Anda bisa melihat rail secara jelas di sini Ini railnya Ini penambat-penambatnya Lihat berjejer begitu ya Kemudian ini namanya vessel ya Ini vessel ini Ini ada komponen yang bergerak Ini di vessel ini ya Nanti ada bergerak Ini lidah vessel Nanti akan bergerak Ini akan bergerak ya Jadi ini akan bergerak kanan ke kiri Untuk memindahkan jalur Jadi kita Dia ini jalurnya sekarang lurus Kalau bisa lurus Karena ini ada celah Ya, ini ada celah Ini berarti lurus Kalau ini mau kereta belok ke kanan Maka lidahnya di sini Ujungnya ini Wesselnya akan dirapatkan Sehingga kereta ketika lewat Dia akan bergerak ke kanan Nah, ini perbedaannya ya Karena kereta sekali lagi Yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya Mereka tidak memiliki Steer ya Jadi dia dipelokkan Atau digerakkan oleh struktur jalannya Oke, ini bantalan-bantalannya Ya, ini balasnya Nampak di sini kerikil-kerikil banyak ya Nah, ini kelapa gambar pertama Nah, ini tampak gambar kedua Lebih jelas lagi pada trek yang lurus Ini rail, ya kan Ini penambat Ya, dalam bentuk klip Nah, ini ada platnya di sini Kecil ini Kelihatan di sini Ada plat karetnya ya Ada rubber pad namanya Rubber pad Plat karetnya Untuk memberikan redaman Ini adalah bantalan Ya, bantalan beton Ya, ini balasnya tadi Ini balas yang berada di tepi Atau bahu Balas Ini balas yang terletak di tengah-tengah ya Yang dimasukkan di antara bantalan Dan ini double trek ya Ini trek pertama Ini trek kedua Ini disebut sebagai double trek Nah, ini balas tampak seperti tadi ya Di atas ini lidah whistle Ya, ini nampak sekali Nah, nanti yang bergerak adalah bagian yang ada di sini Ini bergerak ini Ini nanti akan bergerak untuk menggerakkan Kereta itu akan berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri Kalau begini dia adalah lurus Dia bergerak lurus Tadi dia akan berbelok untuk menggerakkan kereta ke kanan atau ke kiri Ini adalah tampak di struktur jembatan ya Eh, maaf Struktur terowongan Ini terowongan Eh, bukan hijau Ini terowongan di Ya, di dekat Banyuwangi Ini Anda lihat Ini ada Drainase di kanan-kirinya Kemudian Ini sama ya Bentuknya sama semuanya Untuk struktur jalan Ya, ada Ada rel, ada penambat, ada bantalan, ada balas Hanya dia masuk ke terowongan begitu Ini juga sama nih pada Apa namanya Tingkungan Ini pada tingkungan ya Jadi ini ada tebing Ya, ini ada semacam Pegunungan Kemudian digali ya Ada dataran tinggi digali Nah, kemudian disini diletakkan Strukturnya Anda lihat ini bantalannya Dia belok ke kiri Kalau dari arah kita Nah, kemudian relnya kok ada tiga ya Nah, ini namanya rel pengaman Atau rel paksa ya Rel gongso Itu ya Istilahnya Atau rel paksa Jadi rel paksa itu adalah pengaman Supaya tidak terjadi Adanya Keluar rel itu Apa? Kereta itu keluar daripada relnya Atau kereta berjalan ke atas Berada relnya Jadi Ini ditahan Setelahnya begitu Yang ditahan adalah rodanya Ini kan kereta akan belok ke kiri Belok ke kanan ya Nah, ini Kalau kesini Nanti gaya sentrifugalnya Miring ke kiri Kalau ke kita Nanti dia Miring ke kanan Nah, ini nanti akan Menahan kereta Untuk tidak terjadi sebuah Apa namanya Huling ya Ataupun Kita sebut sebagai Anjlok Anjlok Nah, ini sama Ini adalah struktur pada timbunan Ya Ini ada timbunannya Ini kita lihat Kok bisa tahu timbunan Nah, ini Lihat Ini timbunan ya Kemudian daerah yang lain itu Lebih rendah Ini lebih rendah nih Ini kalau kita tarik garis ke sana Ini lebih rendah Tanah dasarnya Ke sana ya Nah, kalau kita lihat Di sana lebih rendah semua Kalau kelihatan kanan kiri Lebih rendah Maka ini biasanya Terletak pada timbunan Ini adalah struktur Yang terletak pada timbunan Ini adalah materi timbunannya Kalau Anda lihat di sini Ini materi timbunannya Ini adalah balas Ini bahu Bahu balas Kalau di jalan Namanya bahu jalan ya Tapi balas ini adalah fondasi Ini fondasi bagian atasnya Sama ini ada rel paksa juga di sini Kalau Anda lihat ini Ya Kemudian ini bantalannya Ini bagian tertimbun sedikit Ini penampatnya ini relnya Jadi sama ya Struktur-strukturnya Kalau Anda lihat Tidak berbeda Ini tampak atas Sama seperti tadi Nah, kita akan Coba untuk membahas Satu persatu komponennya Yang pertama adalah Rel Bentuknya seperti ini rel Ini rel ya Tampak atas Rel berfungsi untuk menerima Beban langsung dari kendaraan Atau dari kereta api Sebelum mendistribusikan Ke komponen yang lain Jadi ini adalah Pertama yang akan menerima beban Sehingga Rel ini terbuat daripada Metalurgi ya Atau bahan-bahan metal Yang cukup kuat Karbon dan lain sebagainya Campuran kuat Supaya dia awet Nah, awetnya satu Karena Ban Atau roda daripada Roda daripada kereta api Adalah besi ya Flans ya Terbuat dari besi Atau dari baja Nah, sehingga Akan terjadi adesi Atau gesekan Sehingga Akan terjadi Gerusan Atau Apa namanya Bukan keropos Tapi akan ada Material yang Abrasi ya Buat gesekan itu Buat keadaannya adesi itu Sehingga memang dia dibuat Dengan metalurgi yang Baik Ya, sehingga dia awet Nah Dia akan terima Beban yang pertama Sehingga dia Sehingga dia harus cukup Sangat stabil Sangat kuat Ya, karena Beratnya Bebannya cukup berat sekali Satu gandar kereta api itu 18 ton Sehingga satu roda itu Maksimal 9 ton Yang terbaru adalah 22,5 ton Ya, jadi Kurang lebih 11 11 per 4 Sampai 11,5 ton Ya, beban yang Diberikan pada Rel ini Untuk satu roda Ya, bisa Anda bayangkan Ini harus cukup kuat ya Kalau jalan itu kan Gandarnya 10 ton ya Sehingga satu roda itu 5 ton Kalau kereta api Bisa dua kali lipatnya Nah, rel ini juga digunakan Untuk mengarahkan Jalannya kereta api Tadi saya sudah sebutkan Di depannya Jadi, kereta api ini Belak-belaknya itu Rel Sehingga ketika belak ke kanan Nanti relnya akan kita Desensor di bagian-bagian Sehingga Nanti rel sebelah luar Akan sedikit naik Yang kita seru sebagai Super elevasi Nanti kita akan bahas Di geometriknya ya Nah, di temannya Rel ini adalah penambat Ini satu Satu pasangan ya Pasti ada penambatnya Kalau tidak ada penambatnya Berarti salah Atau desainnya keliru Nah, ini contoh salah ya Contoh salah Apa contoh salahnya? Ini tidak ada penambatnya Nah, ini Lepas penambatnya Ini ada penambatnya Ini tidak ada penambatnya Ini adalah contoh yang salah Arti contoh yang keliru Sangat bisa terjadi Sangat bisa Kenapa? Karena kan getaran Ya, begitu dipasang Kereta kan bergerak Kesana-kesini ada getaran Nah, getaran ini bisa melepas Ya, melepas Atau melonggarkan Penambat-penambat ini Sehingga memang Setiap hari ini Akan ada pemeriksaan Ya, selain itu juga Rawan ya Vandalisme pencurian Dan sebagainya Karena ini lumayan Ini bajanya bagus ya Karbonnya tinggi Bajanya bagus Tidak mudah patah Nah, ini kalau dikumpulkan Dijual kan Jadi per kilonya Luar biasa Nah, ini yang kadang Bisa hilang Dicuri orang Kadang bisa lepas Karena memang getaran Atau bisa patah juga Karena memang usia Nah, penambat ini berfungsi Untuk menambatkan Rel kepada Bantalan Sehingga kedudukan Rel itu menjadi Kokoh dan kuat Stabil ya Baik dalam ala lateral Maupun vertikal Setalong itu dinam Nah, ini Rel dan penambat Ini adalah Satu ikatan Merupakan unsur-unsur Yang membentuk Struktur jalan rel Komponen jalan rel Yang ada di atas Atau sampah Struktur Nah, yang kedua Kita sebut sebagai Bantalan Jadi, rel ini Akan diikatkan Ke bantalan Bantalan ini Adalah Satu komponen Yang mendistribusikan Beban Dari rel Ke balas Sebagai gaya Vertikal Yang lebih merata Dan lebih kecil Jadi, dia menerima Beban dari rel Dari rel Kalau rel kan Menerima beban Dari kereta Dari kendaraan Distribusi memanjang Dia nanti kan memanjang Distribusi Dibuat memanjang Merata Meskipun nanti Distribusinya Ada tetap Titik tengah Tidak yang paling tinggi Cuma dia Dicoba untuk merata Di 9 ton tadi Per beban Itu satu Roda ya Kalau nanti ada kombinasi Beberapa roda Kan lebih daripada itu Nah, kemudian Dia akan ditopang Oleh namanya Bantalan Nah, bantalan ini Mendistribusikan Beban juga ke bawah Selain itu Menjaga stabilitas Ke arah luar Dengan melistribuskan Gaya yang Berarah pada Longitudinal Hupun lateral Dari rel ke balas Jadi, dia harus juga Menjaga stabilitas Sehingga bantalan Sehingga bantalan harus Betul-betul kuat Ya, betul-betul kuat Tidak bisa bergerak Akibat pergerakan Ke kereta Kita sendiri Berikutnya komponen Di bawahnya lagi Adalah Atau kita sebut Sebagai komponen Lapisan balas Nah, bentuknya adalah batuan Batuan-batuan Yang memang didesain Sedemikian Sehingga nanti kita akan Diskusikan lebih jauh Pada materi Mengenai balas Lapisan balas Dan geotrek Nah, ini ada Ada syaratnya Bagaimana bentuknya Kalau gambar ini Benar enggak? Nah, nanti kita akan Diskusikan Ini ada bentuk gambar Bulat ya Bulat dan berlubang-lubang Ini adalah porus Batu porus Boleh enggak sih Batu porus? Ini batunya Bentuknya apa nih? Kubikel Apakah seperti ini? Ini ada Sedikit bulat Apakah bentuknya Yang mana sih Yang benar itu? Kemudian ada batu putih Boleh enggak sih Ada batu putih di sini? Yang betul seperti apa sih? Ini ada batu merah Macam-macam Nanti kita akan Diskusikan Terkait dengan jenis Batu yang diperbolehkan Bentuk batuan Seperti apa Dan sebagainya Tapi ingat ini Melepakan problematik Yang cukup luar biasa ya Karena Anda tahu bahwa Untuk menyiapkan Rel ini Butuh Berjuta-juta Kubik ton Kubik ton Balas Kubik ton balas Dan biasanya itu Memang satu Permasalahan Kalau di Jawa Tidak ada masalah Kalau trek di Sumatera Itu menjadi masalah Karena tidak banyak Kori Atau penambangan batu Di Sumatera Nah Fungsinya apa Lapisan ini Kalau ini sudah menjadi lapisan Dikonstruksikan jadi lapisan Ditimbun Dipadatkan Dan sebagainya Yang pertama Dia akan mendukung Beban dari atas Mendukung beban Dari bantalan Dukung Kemudian Mendistribusikan Ke arah vertikal Ke tanah dasar Kemudian Fungsi kedua Karena batuan Dia mengalirkan air Jadi begitu hujan Tidak ada air yang menggedang Di bantalan Maupun bahkan di rail Jadi segera Diresap ke balas Nah balas nanti akan Membantu Mengarahkan air itu Ke bawah Dan nanti di bawah itu Akan ada dimiringkan Atau di Ada semacam Apa namanya Elevasi tertentu Miring yang Slope ya Yang kemudian Mengarahkan air keluar Kemudian Menahan pergeseran Pada arah lateral Maupun longitudinal Ini komponen Lapisan balas Nah di bawahnya lagi Namanya komponen Tanah dasar Nah mana komponen Tanah dasar Ini contohnya nih Komponen tanah dasar Ini baru dipersiapkan ya Ini nanti akan jadi track Ini belum selesai Ini track Baru yang diangkat Ini track lama Nanti akan diangkat Ini kasus yang Saya kerjakan Di Prokerto ya Jadi ini Ada double track Double track Track ganda ya Yang tadinya Satu lama Kemudian akan diangkat Ini yang baru Ini yang baru Di sebelah kiri Atau dari gambar Di sebelah kanan Yang baru New Ini yang lama Nanti yang lama Naik ke atas Ini belum diangkat Nah di kanan kirinya Ini adalah Ini sebagai tanah dasar Di bawahnya balas Di bawahnya balas Ini Ini baru mengerjakan Tanah dasar Nah ini adalah Lapisan akhir Dari substructure Gunanya yang menerima Beban paling akhir Semua beban ini Akan dialokasikan Atau akan ditumpukan Semuanya ke tanah Nah nanti bisa Anda Bayangkan bahwa Rel yang Kereta yang begitu berat itu Tadi didistribusikan ke rel Rel ke bantalan Bantalan ke balas Balas Nanti ke bawahnya Lapisan Lapisan tanah dasar Lapisan tanah dasar Nah kekuatannya Dipengaruhi oleh perilaku tanah Dan kapasitas daya dukungnya Jadi kalau perilaku tanahnya bagus Kapasitas daya dukungnya bagus Dia bisa menahan beban itu dengan bagus Cuma ingat bahwa Kondisi tanah itu kan berbeda-beda Ya gak sama Gak semuanya bagus Ada tanah bagus Ada tanah jelek Nanti akan ada bagaimana treatment Bagaimana mendesain Sarat-saratnya apa Nanti kita akan lebih jelas Akan diskusi mengenai materi itu Pada Geotrack ya Nah secara umum begini Pesaratannya adalah Stabil Baik Kemiringan Merikifator lereng Perencanaan tinggi Timbunan Dan galian juga sesuai Perbaikan tanah Yang jelek Diperlukan Kondisi tanah yang baik Kalau enggak ya bentuknya seperti ini Ini banjir ya Ini banjir Sebenarnya gak salah Kereta api juga sih Karena ini banjir Pada kawasan ya Sebelahnya kan jalan raya ini ya Kalau Anda lihat Ini juga banjir Tapi minimal begini Kalau trek Ataupun jalan raya itu Melewati dana banjir Maka harus ada Strategi khusus Misalnya dinaikkan Atau dibuat bendungan Dan sebagainya Nah ini yang menjadi problematik Nah kalau banjir seperti ini Berarti kan tanah terendam nih Padahal tanah ini Baik dan stabil Kalau tanah itu Kondisinya kering Bukan basah Kondisinya basah Dia menjadi lembek ya Terutama tanah-tanah yang nanti Mengandung lempung yang tinggi Atau lano yang tinggi Ya ini yang tidak begitu baik Sehingga terjadi banyak Kerusakan-kerusakan jalan Rel maupun jalan raya Ya karena tanah tadi Ya jadi ini harus penting Yang lain adalah tadi Perencanaan faktor aman Tinggi-tinggi timbunan Ya ini harus Tingginya harus jelas ya Sehingga nanti Kestabilan juga berpengaruh Kepada tanah dasar yang ada di bawahnya Nah ini variasi-variasinya Intinya adalah Kualitas tanah Atau sifat-sifat Geoteknik tanah Menjadi sangat penting Dalam membangun track Karena kita semuanya Berasal dari tanah Tanahnya kekuatannya berapa sih Nah bangunan di atasnya Akan menyesuaikan Apakah perlu ditimbun Lebih tinggi Atau ada treatment khusus Pada tanah Sehingga dia bisa menerima Beban yang lebih tinggi Dari atas Nah oke kita kembali Ke filosofi ya Yang tadi adalah Komponen-komponen Nah sehingga Kalau komponen ini terbentuk Terangkai menjadi satu Maka akan membentuk Sebuah track Atau jalan rail Atau railway Sehingga railway ini Merupakan sistem dinamik Gabungan dari komponen Yang saya jelaskan tadi Ya sistem dinamik Bukan statik saja Dinamik Ya karena beban Yang melalui rail Ini adalah beban dinamik Bukan statik Nah komponen ini Saling interacting Saling mengunci Saling berkomunikasi Berbagi peran Jadi tidak bisa Weh ditumpukan kebantalan saja Penambat gak bekerja Semuanya bekerja Sehingga satu komponen itu Hilang atau rusak Akan mempengaruhi Kekuatan komponen yang lain Karena komponen ini Akan mendapatkan beban yang lebih Ya sehingga komponen ini Saling berinteracting Interacting ya Saling berhubungan Intinya adalah Mereka bekerja sama Komponen ini Untuk mendistribuskan Beban kereta api Yang berat tadi Ke tanah dasar Ya sehingga kereta ini Mampu berjalan dengan aman Nyaman Lancar Dan stabil Sehingga sistem Jalur ini Sistem track ini Harus betul-betul stabil Kata kunci pertama Stability harus betul-betul Stability harus betul-betul nomor satu Pada arah vertikal Arah lateral Maupun arah longitudinal Ini tidak bisa dinafikan Ini tidak bisa dinafikan Jadi harus tidak boleh ditolak Nah kenapa demikian sekarang Pertanyaan adalah kita bicara Menurutnya beban Tadi kata-kata stabil tadi Berarti kuncinya apa? Beban Kita lihat sekarang disini Rel itu kan punya Ketinggian terbatas Tidak bisa kita Bikin role yang sangat besar Satu mahal Yang tidak efektif Yang kedua Ya tidak stabil Karena rel itu kan punya Kestabilan Jadi tinggi Kestabilan antara Apa namanya Web ya Nanti kita bicara lebih banyak Ya mengenai Ini rel itu ada kepala rel Ada badan rel Atau web ya Dan ada Bagian dasar Atau bis Ini kan memiliki rasio Ya Rasionya berapa sih yang stabil Semakin besar tinggi ya Semakin tidak Tidak stabil Karena rasionya terganggu Dan ini harus didesain Sedemikian Sehingga mampu awet dan aman Nah kita lihat disini Ada kontak antara Roda dengan Kepala rel Namun kontak ini Adalah kontak yang kita lihat Secara besar Secara makro Kalau secara mikro Sebetulnya Dia bentuknya Dari elliptical area Dan kontaknya itu Tidak lebih daripada ini Luasnya Size ini Atau Wang logam ya Kalau punya uang logam 500an Nah itu seperti itulah kira-kira Uang logam 500an itu adalah Area Kontak area yang sebenarnya Bukan sebesar ini Bukan sepanjang ini juga Roda itu akan efektif Di elliptical kontak area ini Sangat kecil Nah sehingga bebannya Yang tadi disini kita diskusikan Berapa tadi 9 ton ya 9 ton Anda bisa bayangkan 9 ton 9000 kilogram Diletakkan pada area yang Dengan lebar sekian Seluas Apa namanya Koin 500an Dan ini kemudian Nanti distribusikan Ke rel Ya secara merata Nanti bentuk distribusinya Seperti ini ya Kurang lebih Ke bantalan Nanti bantalan Ke balas Balas ke subbalas Balas ke subgrade Kalau Anda lihat Dari sini ke sini Tebalnya berapa Ada 1 meter Nggak ada Nggak ada 1 meter Jadi kurang daripada itu Nah sehingga saya katakan Pengobanan kompleks tadi Kenapa kompleks Kita lihat Nah antara flange Roda kereta api Dengan rel Ini kurang lebih Akan menghasilkan Rata-rata Stresnya Adalah 100.000 Newton Per sentimeter Kuadrat Anda bisa bayangkan 100.000 Newton Per sentimeter Kuadrat Jadi 100 Kilo Newton Per sentimeter Kuadrat Ya 100 Kilo Newton Bisa Anda bayangkan Nggak 100 Kilo Newton Itu berapa sih Kekuatannya Per sentimeter 100 Kilo Newton Per sentimeter Kuadrat Nah ini yang harus Dibebani Atau dibebankan Dibebankan Ke Kereta api Ke Apa namanya Lapisan Yang berada di bawahnya Jadi ini Kompleksitasnya adalah Di sini Nah kira-kira Ada yang punya ide Nggak 100 Kilo Newton Itu Berapa kilogram 1 Kilo Newton Itu berapa kilogram 1 Kilo Newton Ini tadi 100 Kilo Newton Ini kan 100.000 Newton Berarti 100 Kilo Newton Nah 100 KN 100 KN 1 KN Itu berapa kilogram Lebih kurang 1 Kilo 1 Kilo Newton 1 Kilo Newton Itu lebih kurang 1 KN Itu Lebih kurang Dalam 101 Katakan 100 saja lah 100 kilogram 100 kilogram Nah kalau 100 Kilo Newton Berarti berapa 10 Ribu ya Kilogram Nah berarti berapa 10 ton Per Sentimeter Kuadrat Nah bisa Anda bayangkan kan 10 ton Per sentimeter Kuadrat Ini beban yang harus Stress Stress yang harus diterima Nah Nah kemudian Turun ke bawah Turun ke bawah Turun ke bawah Base plate nya Tadi ya Ke rail nya Rail pad nya Atau plat Plat di bawah Rail nya tadi Menjadi Ini kan luasnya menjadi Lebih lebar kan Luasnya menjadi 200 Menjadi 250 Newton Nah berarti apa Pertama adalah Reduksi utamanya Pada rail Rail ini menjadi Sangat penting sekali Karena dia Mereduksi Mereduksi Beban yang dominan Maka dia bentuknya Memanjang ya Beban jadi balok Nanti kita diskusi Setelah ini Bagaimana distribusinya Nah kemudian Ke bawah lagi Ke base plate Ke bantalan ya Itu menjadi 70 Newton Ya Kepotong berapa nih Kepotong 4 kalinya Ya 4 kalinya 3,3 3,5 kalinya Turun lagi Menjadi separohnya Ke Slapper Balas plate Ya di bawah ini Balas Kemudian Balas ke Tanah dasar Nah lebih kurang Ke tanah dasar ini Dia menopang Menjadi lebih kurang 5 Newton Per sentimeter kuadrat Maka disini Sebagai sistem yang komplek Dan terintegrasi Ya Sehingga Ini dengan Exelotnya Sekitar 20 Eh 200 Kilo Newton Ya 200 Kilo Newton Ya 200 Kilo Newton 20 ton Ya 20 ton Ya Exelotnya 18 ton Kalau sekarang 22,5 ton Ya Dengan Wellnya adalah 10 ton Atau 9 ton Dari kita Nah itu Dia harus bisa menerima Sampai ke bawah Itu adalah 5 Newton Per sentimeter kuadrat Bisa anda bayangkan Kan kecil sekali kan Dari yang 100 ribu Atau 10 ton Ya Menjadi 5 Newton Artinya ini menjadi Satu PR bagi kita Bagaimana sih kita bisa Mendesain nantinya Sebuah Struktur jalan rail Yang betul-betul Mampu Mendistribusikan Ini Menjadi Lebih Efektif lagi Ya Sampai disini dulu Ada pertanyaan Silahkan Ada pertanyaan Belum pak Belum ada ya Baik Oke jadi Intinya begitu Ya Jadi Kurang lebih Beban tanah Ke tanah berapa ya Sekitar 0,5 kilogram Per sentimeter kuadrat Jadi saya Kecil sekali ya Dari 10 ton Per sentimeter kuadrat Jadi 0,5 Kilogram Per sentimeter kuadrat Kira-kira itu Bisa dipahami ya Kompleksitas Daripada struktur ini Nah kemudian Untuk Mendapatkan Konsep Seperti ini Maka Kita harus Menyiapkan Komponen-komponen Rail ini Menjadi 5 Kriteria Desain ini 5 kriteria Ideal desain Yang pertama adalah Stiffness kaku Stiff Sangat kaku Resilien Resilien Sama dengan Elastis Dia harus mampu Menahan Berperilaku Seperti resilien Kembali kepada Posisi semula Jadi tidak terjadi Sebuah Deformasi Yang sifatnya tetap Atau permanen Dia akan bisa Kembali Seperti semula Setelah beban itu hilang Kemudian Resisten Dia mampu menahan Menahan Beban Tanpa terjadi Sebuah deformasi Permanen Tadi Stability Stabil Dan adjustability Dia mampu Untuk di Kelola Atau mampu Untuk diperbaiki Di fittingkan Kembali Kepada posisi Semula Dasar penjelasan Ini bisa Anda Pecah sendiri Kekakuannya Kemudian deformasi Arus kuat Terhadap Deformasi Vertikal Dan sebagainya Kemudian Resilien Adalah Elastisitas Menjaga Banyak sekali Yang bersifat Elastis Sangat penting Di sebuah Track Menjaga Supaya As roda As kereta Tidak patah Meredam Kejut Ketaran Dan sebagainya Kemudian Ketahanan Deformasi Tetap Supaya Tidak Perubahan Geometrik Kemudian Stabilitas Tentu Tidak Jadi Pergeseran Yang Menyebabkan Adanya D-railment Atau Keluarnya Rail pada Tracknya Kereta Dari Tracknya Kemudian Adjustability Adalah Pengaturan Yang bersifat Tetap Pemeliharaan Kembali Kebadan Seperti Semula Karena Akan Bergeser Terus Biasa Terus D-railnya Bergeser Sedikit Kita Benarkan Lagi Penambutnya Hilang Kita Pasang Lagi Kendor Kita Siapkan Lagi Nah Untuk mendapatkan Lima kriteria Itu Maka Harus Dilakukan Kita Sebut Sebagai Trilogi Struktur Pembangunan Jalan Rail ini Yaitu Desainnya Harus Benar Dulu Anda Harus Memahami Desain Secara Tepat Apa Metodenya Bagaimana Cara Mendesainnya Komponennya Apa Saja Verifikasi Desainnya Bagaimana Itu Harus Betul Sesuai Konstruksinya Mutu Bahannya Mutu Pelaksanaannya Inspeksinya Perawatannya Bagaimana Nah Ini Harus Menjadi Satu Tidak Bisa Terpisah Desainnya Bagus Konstruksinya Jelek Ya Sudah Selesai Tidak Akan Mendapatkan Lima Kriteria Tadi Desainnya Bagus Konstruksinya Terpelihara Perawatannya Tidak Ada Nah Ya Sama Saja Dia Akan Mengalami Sebuah Kerusakan Yang Kemudian Menyebabkan Kriteria Desain Tadi Tidak Bisa Terpenuhi Nah Ini Adalah Isu Isu Teknis Di Dalam Perkereta Habian Di Track Kita Bicara Banyak Nanti Dengan Struktur Jalan Rel Kondisi Lingkungannya Seperti Apa Tanah Dan Geologinya Bagaimana Ada Climate Change Bencana Kemudian Bagaimana Perawatan Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Penilaian Risiko Risikonya Setelah Keselamatan Dan Stabilisasi Ini Isu Isu Yang Selama Lebih Kurang 6 Tahun Ini Saya Bawa Di Dalam Kajian Perkereta Habian Isu Ini Masih Isu Yang Kita Kedepan Yang Belum Selesai Sampai Saat Ini Baik Itu Adalah Berkaitan Dengan Struktur Secara Umum Kita Lanjut Ke Bagian Kedua Klasifikasi Jalan Rel Kita Lihat Dulu Di Indonesia Klasifikasinya Seperti Apa Klasifikasinya Dibagi Menurut Satu Lebar Spur Dua Kecepatan Maksimum Kemudian Tiga Kelandean Empat Jumlah Jalur Dan Lima Bentuk Jalur Dan Enam Daya Angkut Lebar Spur Seperti Saya Sampaikan Tadi Lebar Spur Lebar Spur 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 Sempit Atau 1067 Ya Atau 1067 Maksudnya 1067 Millimeter Ya Orang Nyebutnya 1067 Maksudnya Ini adalah 1067 Millimeter Atau 1 meter Lebih 67 Millimeter Jadi Sempit Ya Ini Sudah Nah Ini Ada Macem-macem Ukuran Dunia Ini Tidak Hanya Sekedar Kita Dimana 167 Kita Disini Kita Kita Disini Kita Disini Nah Ini Indonesia Pas Di Tengah-tengah Di Negara Eropa Semuanya Ke arah Ini Eropa Amerika Dia pakai Lebar Spur Yang Lebih Lebar Ya Atau Lebar Spur Normal Ya 1437 1435 Maaf Ini Standarnya Adalah 1435 Ini Normal Jadi Di Luar Ini Ini Adalah Besar Atau Lebar Atau Sempit Nah Kita Kategorinya Adalah Sempit 1435 Ini Adalah Batas Disebut Sebagai Normal Normal Gates Kurang Daripada Ini Kita Sebut Sebagai Narrow Gates Lebih Daripada Ini Adalah Spur Lebar Mana Yang terbaik Yang terbaik Mana Indonesia Ini Tinggalan Narrow Gates Ini Lebih Lebih Murah Untuk Dibangun Dan Bisa Didesain Untuk Lengkong Lengkong Yang Rajam Sarper Curve Kalau Support Lebar Atau Broad Gauge Itu Stabilitasnya Lebih Baik Bisa Untuk High Speed Makanya KCIC Kereta Cepat Indonesia Cina Bandung Jakarta Itu Menggunakan 1435 1435 Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Beberapa Pilihan Negara Negara Yang Menggunakan Lebar Spur Yang Normal Kemudian Yang Lebar Dan Yang Sempit Kemudian Ini Adalah Standar Jalan Rail Lama Seperti Ini Jalan Rail Yang Lama Dulu Yang Pertama Tingkat 1 Tingkat 2 Kelas 1 Tingkat 1 Kelas 1 Tingkat 2 Kelas 2 Ini Nomor Lama Kemudian Yang Standar Lalu Yang Baru Yang Saat Ini Kita Pake Hingga Saat Ini Ada 5 Kelas 12345 Kemudian Ini Adalah Daya Angkut Daya Angkut Adalah Tahun Per Tahun Kita Nanti Hitung Ketika Kita Diskusi Menai Geometrik Nanti Kita Hitung Disini Gimana Ini Secara Ngitung Lintasannya Berapa Kereta Yang Melintas Dengan Bebannya Per Tahun Kemudian Ini Adalah Kecepatan Maksimumnya Jadi Kalau Kelas 1 120 Kelas 2 110 Kelas 3 100 Kelas 450 Kelas 5 80 Ini Beban Gandarnya Ini Tipe Relnya Ini Jarak Bantalan Dan Jarak Asnya Rata-rata Menggunakan 600 cm Asnya Ata 0,6 Meter Jenis Penambatnya EG Ini Elastik Ganda ET Adalah Elastik Tunggal Nanti Kita Jelaskan Di Ini Tebal Balas Tebal Balas Tebal Lapisan Agregat Lebar Bahu Yang Berada Di Kanan Kiri Dari Bada Rel Atau Bahu Track Kecepatan Masih Menijingat Tadi Sudah Kita Desain Ini Adalah ABCD Dan Ukuran Track Seperti Ini Nanti Anda Kami Berikan Tugas Untuk Bisa Menggambar Ini Dengan Ukuran Proporsional Latihan Baik Tulis Tangan Maupun Nanti Dengan AutoCAD Atau Gambar Komputer Sehingga Anda Memiliki Kepiawean Dalam Menggambar Minimal Itu Kemudian Menurutan Jakanya Ada Lintas Datar Ada Lintas Pegunungan Ada Lintas Dengan Gigi Kelandaian Kelandaian Di Emplasmen Ini Sudah Ketentuan Kemudian Jalurnya Ada Jalur Tunggal Jalur Ganda Yang Terbaru Belum Masuk Kedalam Aturan Double Double Track Double Track Jalur Ganda Ganda Jadi Jalurnya Ada 4 Tunggal Satu Sehingga Satu Jalur Dipakai Untuk Dua Arah Dua Ganda Ganda Berarti Satu Jalur Dipakai Untuk Lintas Katakan Ke Kanan Satu Jalur Untuk Lintas Ke Kiri Kemudian Yang Ketiga Yang Belum Masuk Ke Aturan Yang Kita Buat Double Track Jadi Jalurnya Dua Dua Jadi Ada Empat Jalur Lintas Yang Sibuk Daya Angkut Tadi Sudah Saya Bahas Ini Konsep Pembebanan Baik Sampai Disini Dulu Ada Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Jelas Kurang Jelas Atau Tidak Jelas Halo Halo Jelas Jelas Oke Nanti Kalau Ini Anda Sampaikan Misalnya Pak Kurang Jelas Pak Tidak Jelas Anda Silahkan Menyampaikan Sehingga Nanti Kita Bisa Apa Namanya Apa Namanya Mengulang Mengulang Supaya Nanti Anda Bisa Betul Memahami Matanya Dengan Baik Oke Kalau Tidak Tanya Nanti Kita Simpan Dulu Kita Lanjutkan Dulu Mas Angkat Tangan Pak Silahkan Mas Langsung Aja Terima Kasih Sebelumnya Mas Nur Sudah Mengingatkan Mungkin Sedikit Pertanyaan Soal Rel Paksa Itu Ada Di Setiap Tikungan Atau Hanya Tikungan Yang Terlalu Sudutnya Besar Atau Bagaimana Pak Landai Sudutnya Agak Besar Itu Biasanya Kereta Itu Bisa Agak Lebih Cepat Kesitu Lewat Itu Kemudian Peninggian Relnya Juga Tidak Terlalu Tinggi Biasanya 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 Kita Tidak Terlalu Menggunakan Rel Paksa Kira Kira Itu Mas Oke Baik Terima Kasih Banyak Pak Atas Sama Ada Satu Lokasi Lagi Yang Dipakai Nanti Saya carikan Gambarnya Saya lupa Saya Menjelaskan Nanti Di Geometrik Saya jelaskan Banyak Di Geometrik Rel Paksa Ini Kita Pakai Ketika Kereta Memasuki Jembatan Memasuki Jembatan Itu Biasanya Kita Siapkan Rel Paksa Kenapa Karena Supaya Menghindari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Rel Keluar Jalurnya Jadi Kereta Bisa Naik Yang Yang Menjadi Sangat Kritis Dalam Desain Kereta Itu Adalah Kalau Kereta Sudah Naik Rel Rodanya Maksud Saya Rodanya Harusnya Di Samping Flank Di Samping Rel Kalau Flank Sudah Naik Rel Itu Bisa Terjadi Apa Namanya Derailment Atau Anjlokan Nah Itu Yang Kita Hindari Makanya Cara Menghindarinya Adalah Menggunakan Rel Paksa Tadi Jadi Dipaksa Untuk Tidak Naik Ceritanya Begitu Jadi Kalau Di Tikungan Yang Tajam Dipaksa Untuk Tidak Naik Ke Atas Kalau Udah Naik Ke Atas Itu Udah Basalam Karena Kalau Satu Kereta Sudah Naik Dan Kecepatannya Tinggi Dan Kereta Kereta Yang Lain Nah Begitu Kira-kira Oke Terima kasih Pertanyaannya Ada Yang Lain Oke Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Dulu Konsep Pembebanan Nah Konsep Pembebanan Ini Menarik Ya Ini Sudah Masuk Kesipil Ini Mungkin Dalam 10 Menit 15 Menit Kita Akan Diskusi Beban Yang Pekerja Pada Struktural Nah Beban Yang Pekerja Ini Ada Macam Yang Yang Pertama Adalah Gaya Vertikal Gaya Vertikal Gaya Yang Dari Atas Dominan Ini Sangat Dominan Nanti Yang Kita Hitung Faktor Dinamis Faktor Dinamis Ini Adalah Faktor Yang Apa Namanya Mempengaruhi Apa Namanya Perubahan Gaya Dari Statis Ke Dinamis Jadi Kan Kereta Bergerak Ketika Kereta Bergerak Maka Gaya Gaya Yang Bekerja Ini Akan Lebih Besar Akan Memberikan Sebuah Efek Yang Lebih Tinggi Nah Ada Faktor Pengkali Secara Empiris Ini Digunakan Untuk Mengkalikan Dari Gaya Yang Ditimbulkan Ketika Kereta Berhenti Menjadi Kereta Bergerak Karena Kereta Bergerak Nah Ini Penggunakan Rumut Total Bolt IP Atau Indeks Dinamik Sama Dengan 1 Plus 0,01 V Per 1,609 Dikurangi 5 V Adalah Kecepatan V Disini Adalah Kecepatan V Disini Adalah Kecepatan Ini Rumus Empiris Yang Saat Ini Kita Masih Gunakan Kecepatan Kita Dalam Kilometer Per Jam Faktor Dinamis Dikalikan Dengan Nah Jadi Kita Nanti Mendapatkan Beban Dinamis Kereta Bergerak Dari Kereta Berhenti Dikalikan IP Dari Dari Sini Hitungnya Gampang Nanti Kita Tunjukkan Kemudian Gaya Transversal Gaya Transversal Itu adalah Gaya Pada Arah Kanan Ke Kanan Ke Kiri Ini Gaya Transversal Gaya 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 Ini Bisa Menimbulkan Anjelokan Kanannya Harus Ada Pembatasannya Tidak Boleh terlalu Besar Gaya Lateralnya Gaya Yang Ke Arah Kanan Kiri Tidak Boleh terlalu Besar Kalau Nilainya Sudah Lebih Tinggi Daripada Gaya Vertikal 1,2 Wah Itu Bahaya Harus Lebih Kecil Daripada 1,2 Ya Atau Kalau Kondisinya Aus Terlalu Relnya Aus Bahkan Lebih Kecil Harus 0,75 Atau 3,4 Jadi Ini Gak Boleh Lebih Kalau Lebih Anjelok Karena Dia Geser Ke Kanan Kirinya Lebih Besar Gaya Longitudinal Biasanya Gaya Akibat Perubahan Termal Pada Konstruksi Rel Yang Sifatnya Long Welded Jadi Memanjang Kita Jelaskan Minggu Depan Gaya Gaya Ini Ada Hitungannya Cara Membahas Nah Ini Kalau Kita Kemas Dalam Gambar Seperti Ini Ini Adalah Gaya Yang Sifatnya Vertikal Ini Gaya Longitudinal Ini Gaya Lateral Ini Gaya Akibat Mue Suhu Atau Seperti Gaya Longitudinal Jadi Ini Gaya Gaya Yang Bekerja Pada Rel Akibat Adanya Pembebanan Kereta Api Ini Bentuknya Seperti Ini Nah Distribusinya Kurang lebih Bentuknya Seperti Ini Kalau Kita Baca Jadi Ini Ketika Satu Roda Kereta Di Atas Rel Nanti Akan Membentuk Sebuah Lendutan Seperti Ini Lendutan Ini Kita Desain Berhenti Tapi Nanti Ketika Bergerak Maka Lendutan P Beban Ini Kemudian Kita Desain Kedalam P Dinamik Tadi Kita Desainnya Statik Nanti Kita Kalikan P Jadi P Dinamik Nah Efeknya Apa Efeknya Nanti Ini Pada Bantalan Nanti Ada Yang Terbebani Secara Lebih Berat Semakin Kesana Semakin Kecil Karena Semakin Jauh Daripada Pusat Beban Nah Kalau Kita Lihat Ini Kan Naik Defleksinya Berarti Apa Bantalan Itu Kayak Kesedot Ke Atas Jadi Yang Turun Ada Bantalan Ini Naik Karena Ini Saya Dengan Profil Lendutannya Nah Nanti Kita Lihat Yang Terkecil Yang Terbesar Saja Ini Efeknya Adalah Nanti Ke Balas Seperti Ini Ke Subbalas Seperti Ini Ketanah Dasar Ingat Tadi Bahwa Disini Lebih Kurang Tadi Berapa 10 100 1000 Newton 100 Newton Atau 10 ton Per Sentimeter Kuadrat Kan Gitu Ketanah Dasar Jadi Berapa 0,5 Kilogram Per Sentimeter Kuadrat Nah Kita Kena Begini Bentuk Distribusinya Jadi Yang Di Atas Ini Adalah 10 Ton Yang Di Bawah Ini Menjadi 0,5 Kilogram Jauh Sekali Ya Ini Disebut Sebagai Distribusi Kompleks Seperti Ini Dalam Jarak Yang Kurang Lebih Daripada 1 Meter Terus Mendisibusinya Nanti Kita Mengukur Bagaimana Moment Depresinya Konsepnya Adalah Menggunakan BIM On Elastic Foundation Pernah Dapat Materi Ini Belum BIM On Elastic Foundation Semoga Sudah Di Mekanika Teknik Atau Di Analisis Struktur Sehingga Saya Mengulang Saja Ini Kira-kira Kita Bisa Menghitung Sebuah Gaya Ini Adalah Gaya Reaksi Gayanya Tekanannya Itu Dengan Kita Mendapatkan Berapa Stiffness Dari Deflexinya Jadi Gaya Itu Bisa Dihasilkan Atau Diporo Dari Untuk Mengetahui Stiffness Dan Deflexi Yang Ditimbulkannya Ini Stiffness Kekakuan Stiffness Stiffness Kemudian Adalah Deflexi Deflexi Atau Lendutan Dan Disini Adalah Gaya Atau Disebut Sebagai Stress Bentuknya Seperti Ini Bentuknya Nanti Kalau Kita Distribusikan Kurvenya Model Model Dapat Dituliskan Dalam Persamaan Diferensial E E Energia E Adalah Modulus Elastisitas I Adalah Momen Inersia Ini Adalah Lendutan Derevatif Pangkat 4 K Adalah Stiffness Dan Adalah Deflexinya Jadi Ini Adalah Pengkalinya Kemudian Ini Kita Selesaikan Ini Ada Persamaan Turunan Dari Tadi Kita Selesaikan Nanti Kita Menggunakan Analisisnya Untuk Mendapatkan Persamaan Diferensial Tadi Sehingga Akhirnya Kita Mendapatkan Nilai Y Yang Kita Cari Nilai Y Ini Merupakan Defleksi Yang Merupakan Hubungan Antara P Beban Kalikan Lambda Lambdanya Adalah Pengkali Yang Dituliskan Disini Dalam Faktor Stiffness Dibagi Dengan 4 Kalikan Modulus Elastisitas Kali Inersia Dapatkan 1 per 4 E Adalah Eksponensial Kalikan Lambda X Cos Lambda X Tambah Sin Lambda X Cos Lambda X Tambah Sin Lambda X Jadi Ada Istilah Istilah Disini Yang perlu Anda Ketahui Ketahui Rumus Jadinya Nanti Rumus Anda Silahkan Lihat Di Buku Saya Di Jalan Rel Bagi Yang Sudah Memiliki Anda Bisa Lihat Di Buku Itu Saya Tidak Bisa Menerangkan Semuanya Disini Karena Waktu Kemudian Ini Cara Berhentukan Slope Nanti Diberikan Menggunakan Rumus Ini Kita Bisa Mengetahui Slope Momen Dan Gaya Gesernya Pada Setiap Titik Pada Kereta Itu Pada Rel Kalau Maksimum Bagaimana Kalau Maksimum Itu Kalau Kita Lihat Disini Maksimum Terjadikan Ketika Pada Titik Tengah Kalau Titik Tengah Maka Disini Nilainya Adalah Akan Apa Namanya Nilainya Adalah Mendekati X Nya Adalah Nol X Nya Sama Dengan Nol Kenapa Nol Karena Dia Ada Di Tengah Tidak Di Mana Mana Dia Ada Di Tengah Sehingga Ini Akan Menghasilkan Nilai Kalau Kita Masukkan Nilainya X Sama Dengan Nol Ini Ini Adalah Lendut Ini Adalah Momen Ini Adalah Persamaan Umum Yang Kita Jelaskan Tadi Ini Adalah Nilai Batas Dari Beban Rel Terhadap Tekanan Balas Dan Luas Tahanan Bantalan Sehingga Kita Bisa Nanti Menghitung Modulus Balas Ini Adalah Untuk Menghitung Beban Yang Di Bawah Rel Dan Reaksi Tekanan Balas Pada Luas Bantalan Ini Contoh Soal Untuk Lebih Mudah Memahaminya Misalnya Hitung Komponen Tekanan Untuk Kelas Jalan Satu Kecepatannya 150 Kilometer Perjama Kok Bisa Nanti Kita Baca Sama Sama Bebannya Kita Menggunakan Ganda 18 Ton Modulus Kekakuannya Kita Hitung 180 Kilogram Per Sentimeter Kwadrat Ini Nilai K Tadi Kemudian Hitung Momen Yang Maksimum Yang Terjadi Kita Lihat Yang Pertama Kita Lihat Misalnya E Atau Modulus Elastisitas Untuk Rel Adalah 2 Kali 10 Pangkat 6 Kilogram Per Menter Kwadrat Kita Gunakan Nilai Asumsi Untuk Modulus Elastisitas Baja Momen Inersia Nanti Anda Lihat Di Peraturan Dinas Nomor 10 Ton 86 Atau PM 60 Tahun 2012 Di sana Ada Momen Inersia Kemudian Kita Masukkan Pertama Dalam Menghitung PD Persamaan Beban Dinamik Dari Beban Statik Beban Statik Tadi 18 Ton Beban Gandar Berarti Satu Roda Berapa Bagi 2 9 Ton 9 Ton Sama Dengan 9000 Kilogram Kemudian Masukkan Ini adalah Rumus Talbol Kita Masukkan Saja Di Dalam Kemudian Ini Yang belum Ada Kecepatan Kecepatan Dari Mana Tadi Kelas Jalan Satu Kecepatan Maksimum Adalah 120 Kilometer Per Jam Ini Kelas Jalan Satu Nah Untuk Perhitungan Struktur Itu Biasanya Dikalikan Faktor Aman Faktor Aman Disini Kemudian Kita Hitung Nilainya Kita Hitung 120 Kali 120 Kali Jadi Ini Faktor Aman Jadi Kita Kalikan 1,25 Kali 120 Hasil Hasilnya Adalah 150 Kilometer Per Jam Jadi Yang Kita Masukkan Disini Jadi Kelas Jalan Satu Kecepatan Masih Tetap 120 Kemudian Kita Kalikan Faktor Aman 1,25 1,25 Kemudian Kita Masukkan Nilai Lambda Nya Lambda Nya K Per 4 EI Jadi Nanti Ada Masukkan K 180 Tadi Dari Soal 4 Kalikan Modul Stratisitas Kalikan Momen Inersianya Ketemu 0,009896 Sentimeter Minus 1 Atau Per Sentimeter Lambda Kemudian Masukkan Ke sini Masukkan Ke rumus Tadi Cari Rumus Yang Momen Maksimum Dapatkan Momen Maksimum 427 958,266 Kilogram Sentimeter Atau 427 Ton Sentimeter Kira-kira Berapakah Defleksi Pada Jarat 3 Meter Jarat 3 Meter Soalnya Sama 3 Meter 300 Senti Kalau Tadi Y Maksimum Adalah Hanya Ini Tapi Kalau Ini Ngetung Bukan Y Maksimum Namun Y Pada Jarat Tentu Maka Gunakan Rumus Yang Lengkap Lambda Tadi Sudah Ketau Ini Mendakalikan Lambda X Masukkan Nilai X Dari Sini Didapatkan Nilai Ini Kemudian Y 3 Meter Masukkan Kesini Semua Kan P Sudah Tahu Dari Tadi P Dapat Lambda Dapat 2 Ada 2 Kalikan K Diperoleh Lambda X Sudah Dapat Ini Dapat Dapat Nah Ketemu Nilai Disini Yaitu 0,002 Sentimeter Ini Adalah Jarak 3 Meter Dari Pusat Beban Kalau Pusat Beban Berapa Y Maksimum Ini Saja Kalau Iya Maksimum Oke Nanti Ada Soal-soal Silahkan Anda Kerjakan Sementara Kerjakan Di Slide Jadi Anda Bisa Bisa Mendapatkan Pengetahuan Lanjut Lagi Tapi Nanti Ada Tugas Tambahan Yang Akan Kita Upload Di My Class Oke Kira-kira Itu Dari Saya Untuk Pembebanan Pertama Saya Tidak Mau Banyak Banyak Nanti Kita Bertahap Oke Saya Pikir Ada Pertanyaan Saya Perserakan Pak Ya Tugas Yang Di My Class Tanggalnya Sudah Kelewat Tanggalnya Sudah Kelewat Nggak Apa-apa Nanti Saya Di Fresh Oh Ya Di Fresh Lagi Disalin Dari My Class Tahun Lalu Nanti Kita Salin Oke Yang Yang penting Anda Mahami Dulu Nanti Kemudian Hari ini Siang Nanti Anda Bisa Akses Untuk Tugas Oke Oke Yang lain Ada pertanyaan Silahkan Halo Sudah Sudah Jelas Atau Umat Jelas Ya Salah Ya Silahkan Ada pertanyaan Tadi ada yang Nanya Tadi ada yang Tanya Halo Belum Belum ada Oke Jadi Inti sekarang Adalah Memahami Komponen 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 Tadi Fungsi Fungsinya Tahu Bagian Bagian Tahu Kemudian Yang pertama Tadi Menghitung Tadi Momen Maksimum Lendutan Maksimum Slope Dan Sebagainya Itu Yang utama Kemudian Nanti Kita Mulai Mendetailkan Setelah Itu Ya Itu adalah Hal yang Kita Pelajari Hari Ini Pendalamannya Nanti Silahkan Anda Baca Buku Saya Di Bab Pembebanan Rel Yang Belum Punya Silahkan Sharing Saya Tidak Mewajibkan Harus Punya Satu Orang Satu Tapi Minimal Anda Baca Buku Itu Anda Bisa Sharing Buku Satu Buku Untuk Berapa Orang Nanti Saring Pinjam Gantian Belajar Atau Kalau Punya Sendiri Untuk Koleksi Dan Untuk Bekal Depan Silahkan Silahkan Nanti Menghubungi Mas Bagi Yang Ingin Berminat Mendapatkan Buku Kemudian Nanti Saya Sampaikan Tugas Tugas Pertama Tadi Lebih Kurang Dalam Menggambar Track Dalam Bentuk Draft Pakai Tangan Karena Nanti Anda Perlu Gambar Pakai Tangan Seorang Insinyur Terus Gambar Pakai Tangan Jadi Tangannya Dilatih Kemudian Yang Kedua Menggambar Dengan Komputer Atau AutoCAD Ketiga Nanti Kita Berhitung Tadi Berhitung Apa Namanya Pembebanan Dan Memahami Komponen Komponen Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Pas 15 Menit Untuk Materi Yang Terakhir Jadi Selama Lebih Kurang 1 jam 15 Menit Kita Berdiskusi Semoga Bisa Memberikan Manfaat Saya Pikir Itu Kalau Tidak Pertanyaan Bisa Kita Akhir Perkulian Kita Marilah Kita Bersama Sama Menutup Perkulian Ini Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima Kata